Assalamu'alaikum, mitra muslim dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memunculkan sebuah konsep yang baru, yang saya kira ini akan sangat relevan sekali di masa kita menghadapi krisis pandemik seperti saat ini. Konsep ini saya ambilkan dari surat Anamal ayat 18, yang intinya kita bisa belajar dari seekor semut, dari seorang pemimpin semut, bagaimana pemimpin semut itu menghadapi krisis, menghadapi permasalahan yang pernah dihadapinya. Surat Anamal ayat 18 intinya menyampaikan ketika Nabi Sulaiman alaihi salam berserta bala tentaranya dari bangsa jin, manusia, dan hewan, terutama burung yang kemudian berbaris dengan tertib. Kemudian suatu ketika beliau dan pasukan tentaranya sampai ke lembah semut. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hum laa yash'urun. Sadakallahul adzim. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam merasa senang sekali ketika mendapatkan pembelajaran dari Allah melalui semut itu tentang bagaimana menjadi pemimpin dalam menghadapi krisis. Kita lihat krisis apa yang dihadapi oleh semut adalah krisis yang sangat berbahaya sekali yang dapat menyebabkan kaum semut bahkan mati. Yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dan bala tentaranya melewati lembah semut dan tidak disadari oleh semut-semut yang lain. maka pembelajaran yang bisa kita dapat dari pimpinan semut itu adalah pertama, bahwa seorang pemimpin harus melakukan announcement mengumumkan kepada rakyatnya, kepada kaumnya bahwa ada bahaya yang menghadang di depan mereka dan menunjukkan juga dampak negatif dari bahaya tersebut. Di ayat tersebut disampaikan bahwa bahwa Raja Semut menyampaikan bisa jadi, nanti bala tentara Sulaiman itu akan menginjak kaum semut itu. Nah inilah yang harus dilakukan oleh para pimpinan juga bahwa masyarakat harus diberikan krisis awareness agar bisa bersama-sama bersiap menghadapi krisis. Hal kedua yang muncul dari ayat tersebut pembelajaran dari pimpinan semut adalah memberikan responsive solution, rapid solution solusi yang cepat tanggap ketika ada masalah langsung kemudian apa yang harus dilakukan oleh para semut itu. Dan itu yang dimunculkan dalam ayat tersebut Masuklah kalian sama semut ke tempat tinggal sarang-sarang kalian. Jadi ada solusi yang sudah bisa disampaikan, ditawarkan oleh pimpinan semut agar terhindar dari injakan bala tentara Sulaiman yang mematikan itu, maka mereka harus kembali ke sarang-sarang mereka dengan segera. Ketika pimpinan tidak cepat tanggap, maka akan bahaya, akan banyak korban yang berjatuhan. Jadi harus melakukan responsive solution. Pembelajaran terakhir yang bisa kita dapatkan dari peristiwa tersebut adalah adanya tranquilizing leader, pemimpin yang menenangkan. Bukan pemimpin yang malah memperkeruh suasana, bahkan pemimpin yang menambah kecemasan bala tentaranya, bahkan bisa jadi malah mengajak permusuhan. Nah semut dengan pasukan gajah bisa jadi, kalau dalam cerita-cerita fabel, semutlah yang kemudian bisa memenangkan. Kalau ada aktivitas balas dendam yang dimunculkan semut. bahwa semut bisa masuk ke gendang telinga, ke dalam telinga gajah, dan menggigit gendang telinganya, sehingga gajah akan menjadi kelabakan, kebingungan, kesakitan, sehingga kemudian dia menabrakkan diri ke pohon, ke batu, bahkan menjatuhkan dirinya ke dalam curang. Nah sehingga dalam permainan anak-anak kita sweet, maka semut selalu lebih menang dari gajah. Nah tapi itu tidak menjadi ajakan dari pimpinan semut untuk mengajak pasukannya, bahwa kalau ada yang terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, kita akan balas dendam memasuki telinga-telinga dari mereka yang sudah menginjak-injak dari kaum semut. Bahwa pimpinan semut tidak melakukan hal tersebut. Tapi lebih menenangkan, bahwa pasukan Nabi Sulaiman tidak menyadarinya. Wahum la yashurun. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Bahwa bukan menjadikan rakyat semut marah, tapi memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat semut, bahwa itu bukan sesuatu yang disengaja. Nah inilah adalah pembelajaran yang luar biasa, yang menjadikan Nabi Sulaiman tersenyum, bahkan tertawa, terlihat giginya, mendapat pelajaran tersebut, dan bersyukur kepada Allah. Semoga kita juga mensyukur ini, dan bisa menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat kita. Saya, Dr. Ganjar Chandra Bermananto, dari Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ailangga, untuk Motivation. Assalamualaikum.